Kembali lagi sepagi bersama saya, Bria Baratenaia dan rekan saya, Aya Nufus Fomirsa. Seorang ibu rumah tangga warga desa Renah Kemumu, Kabupaten Merangin, Jambi, nyaris melahirkan di jalan. Ia harus melewati jalan rusak perlumpur sepanjang 20 km untuk menuju ke Buskesmas. Seorang ibu rumah tangga bernama Resma Delita, warga desa Renah Kemumu, Kecamatan Jangkat, Kabupaten Merangin, Jambi yang sedang hamil tua, nyaris melahirkan di jalan yang rusak dan berlumpur saat menuju Buskesmas. Bagaimana tidak, akibat jalan rusak sepanjang 20 km, Resma Delita harus dibawa ke Buskesmas menggunakan mobil khusus. Setelah dibantu pemerintah desa dan warga setempat, akhirnya Resma Delita sampai di Buskesmas Muara Madras dan langsung dibawa ke rumah sakit di Kota Bangko. Inilah keadaan ruas jalan kami sangat parah dan sangat buruk. Dan saat ini kami mengevakuasi yang namanya korban, pasien. Pasien yang sedang ingin melahirkan. Sudah tiga hari menginap di desa Renah Kemumu, mengingat keadaan yang sangat sulit untuk dibawa pasien tersebut keluar. Resma Delita bersyukur bisa melahirkan anak ketiganya dengan selamat, namun entah sampai kapan warga, terutama kaum ibu, mampu bertahan melewati jalan rusak itu. Terlebih peristiwa ini bukan pertama kali. Tercatat sudah lima kali warga nyaris melahirkan di jalan rusak sepanjang 20 km ini. Bahkan ada yang harus tidur di jalan berlumpur tersebut saat menuju Buskesmas terdekat. Dari Kabupaten Merangin, Jambi, Budi Utomo, Ayus melaporkan.